10 Planet Unik Paling Aneh Diluar Angkasa Kebanyakan orang pasti berpikir semua planet diluar angkasa sana mirip-mirip, antara satu dengan yang lainnya. Hanya bola besar yang penuh bebatuan ataupun gas. Tapi ada juga planet yang jauh lebih unik daripada itu. Seperti halnya komposisi planet, keadaan permukaan, dan yang lainnya. Keunikan dan keanehan tersebut bisa kamu temukan di planet-planet yang akan kita bahas kali ini. Penasaran dengan planet apa saja yang dimaksud? Saksikan video ini selengkapnya, oke? Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel Bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang seru. Dengan men-support channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, oke? Nomor 10 Tyrus 2B Planet ini bernama Tyrus 2B dengan jarak sekitar 750 tahun cahaya dari tata surya kita. Sejauh ini, Tyrus 2B merupakan planet tergelap dari seluruh alam di semesta dan sungguh terkesan menyeramkan. Dia hanya memantulkan cahaya kurang dari 1% yang diterima. Kemungkinan keseluruhan planet ini dipenuhi oleh gas yang menyerap cahaya. Namun, para ilmuwan masih bingung kenapa planet ini bisa sampai gelap begitu. Lebih menyeramkannya lagi, planet ini juga mengeluarkan warna merah yang menyala seperti batu bara yang dibakar. Wajar saja, karena suhu di permukaan planet ini mencapai 1100 derajat celcius. Nomor 9 55 Sensory Eye Planet ini adalah planet paling keras di alam semesta, karena terbentuk dari batu berlian. Berkilau-kilau seperti berlian dalam gelapnya luar angkasa. Kenyataannya, planet ini berukuran 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan bumi. Planet ini disebut-sebut sebagai berlian raksaksa. Sepertiga dari planet tersebut terbuat dari berlian padat. Untuk mengambil berliannya, kamu harus sanggup pergi menempuh 40 tahun cahaya. Nomor 8 Gliss 436B Hukum kimia sepertinya tidak berlaku lagi di planet ini. Bagaimana mungkin, api yang menyala-nyala di atas sebuah es batu. Itulah yang persis terjadi di planet bernama Gliss 436B. Permukaan esnya terbakar terus-menerus dengan suhu 439 derajat celcius. Membuat para ilmuwan heran karena esnya tetap pokok meskipun terbakar. Penjelasannya terdapat dalam gravitasi planet tersebut yang begitu kuat sampai dapat memandatkan air yang meleleh. Dan mencegah penguapan terjadi. Nomor 7 HD 189773B Kadang Anda perlu merenung sejenak dan bersyukur atas hari yang telah diberikan. Tidak peduli apakah itu hujan lebat ataupun panas trik. Yang penting Anda tidak tinggal di planet HD 189773B. Planet ini tiap harinya hujan gelas kaca dan turunnya bukan dari langit ke tanah. Namun seperti angin yang bergerak membujur. Sebenarnya atmosfernya penuh oleh partikel-partikel silikon yang memberikan warna biru cantik pada planet ini. Namun karena temperatur permukaannya yang sangat tinggi, silikon tersebut memadat dan menjadi kaca dan terbang dengan kecepatan sampai 4000 mil per jam. Nomor 6 WASP-12b Jika Anda berpikir planet sebelumnya sudah parah, itu masih jauh lebih mending ketimbang hidup di planet WASP-12b. Planet malang ini secara perlahan-lahan disantap oleh mataharinya, dikarenakan lokasinya yang terletak di dalam orbit yang amat dekat dengan matahari tersebut. Ukurannya sama dengan planet Jupiter, namun terlihat lebih besar akibat membengkak karena dibakar oleh matahari. Sampai bentuknya pun tidak lagi bundar. Namun oval seperti telur. Nomor 5 Gliese 581c Planet ini sangat spesial di kalangan ilmuwan, karena merupakan salah satu planet paling berpotensial untuk menunjang kehidupan. Dinamakan Gliese 581c, planet ini sebenarnya berbeda dengan bumi. Gliese 581c mengorbit Red Dwarf Star. Jadi jika Anda tinggal di planet ini, Anda akan melihat ke langit, Anda tidak melihat langit biru dan terang melainkan langit merah gelap. Itu pun kalau Anda sempat melihat langit. Karena saking panasnya, Anda akan terbakar seketika. Planet ini juga tidak berotasi pada sumbunya. Tidak sama seperti bulan bumi yang selalu menampakkan permukaan yang sama. Dan di permukaan yang lain, tidak terbakar. Akan tetapi Anda akan langsung membengku. Sepertinya planet ini memiliki kepribadian ganda. Nomor 4 WASP-17b Planet ini berada di konsentrasi Scorpius dan dinamakan WASP-17b. Ukurannya 1,9 kali lebih besar daripada planet terbesar di tata surya kita, yaitu Jupiter. Secara teori, planet ini sangat mustahil ada dikarenakan ukurannya yang sangat besar dan masanya rendah. Planet ini masuk ke dalam planet Puffy atau planet menggelembung. Dan yang membuat planet ini sangat aneh adalah orbitnya yang bertolak belakang dari matahari. Nomor 3 HD 188753 AB Berjarak 129 tahun cahaya dari bumi, planet ini mempunyai matahari yang tidak tanggung-tanggung. Bukan satu atau dua, melainkan tiga matahari sekaligus. Jika Anda dapat berkunjung ke planet ini, Anda akan melihat tiga bayangan tubuh Anda dan gerhana matahari yang terus menerus. Dan tentu saja, Anda juga akan melihat matahari terbit dan tenggelam paling unik dan cantik dari seluruh alam semesta. Nomor 2 GJ-1214B Sekarang, coba Anda bayangkan sedang berada di tengah samudera pasifik. Langit biru cerah dengan awan yang gempal. Lalu Anda melihat sekeliling dan tidak ada melihat tanda-tanda adanya pulau sama sekali. Hanya air laut yang tidak berujung. Itulah Anda akan alami jika datang ke planet GJ-1214B. 47 tahun cahaya dari bumi. Seluruh permukaan planet ini adalah lautan, atau samudera raksasa yang tidak ada habisnya. Para ilmuwan menyebutnya planet ini sebagai water world, atau dunia air. Nomor 1 Kepler-438B Planet nomor 1 di daftar ini berjarak 470 tahun cahaya, dan dinamakan Kepler-438B. Karena ditemukan oleh Observatorium Luar Angkasa Kepler. Keanehan pada planet ini bukan karena temperaturnya yang ekstrim atau fitur-fiturnya yang lebih aneh. Melainkan justru karena planet ini benar-benar mirip dengan bumi. Tingkat kemiripan mencapai 0,8 berdapan dari skala 1. Planet ini memiliki semua syarat yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan. Dan lokasinya pun tidak terlalu dekat dengan matahari, dan juga tidak terlalu jauh. Karena karakteristiknya tersebut, planet ini diduga memiliki air yang pada umumnya adalah sumber kehidupan. Nah gimana guys, barusan tadi itu adalah 10 planet aneh yang ada di alam semesta atau luar angkasa. Menurut kalian gimana guys, planet mana yang paling aneh? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like dan bagikan videonya jika kamu suka video-video seperti ini. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video-video planetarium lainnya di channel Bicara. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.